Halo Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya Healthy People? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya dan penuh semangat tentunya. Senang sekali kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sekretarapan Bunda kembali lagi nih hadir untuk memberikan edukasi kesehatan untuk Healthy People semua. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nah Healthy People, hari ini kita telah bersama kami nih di sini, Dr. Eva Sridiana, spesialis paru. Selamat siang, Dr. Eva. Selamat siang. Selamat siang. Kabarnya sehat ya, dok ya? Insya Allah. Insya Allah sehat, baik. Nah Healthy People, hari ini kita akan membicarakan tentang TB kelenjar bersama Dr. Eva, spesialis paru. Nah Healthy People tahu nggak sih sebenarnya kalau tuberculosis ini atau TB ternyata nggak hanya terjadi atau bisa terjadi pada bagian paru kita, tapi bisa juga terjadi pada bagian tubuh kita yang lain seperti kelenjar. Nah, apa yang kita perlu ketahui agar terhindar dari TB kelenjar dan penanganannya gimana? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih langsung lagi ya. Baik. Nah, dokter, kita akan ngobrol tentang TB kelenjar ya, dok ya, yang perlu kita waspadain nih, dok. Nah, untuk pertama kali yang kita perlu sampaikan nih, dok, atau perlu saya tanyakan, dok, apa pengertian dari TB kelenjar dan perbedaan TB kelenjar dengan TB yang lain nih, dok? Apa ya? Tentang TB kelenjar ini apa pengertiannya ya, dok ya, kemudian perbedaannya antara TB kelenjar dengan TB yang lain, dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf, agak batuk, kayaknya saya alergi nih, kena debu malusan. Jadi, TB kelenjar itu adalah TBC yang menyebabkan penyakit di kelenjar getah bening seseorang. Jadi, TBC itu adalah kuman, dia bisa menyebabkan penyakit di seluruh organ tubuh, biasanya terutama paru, dan yang kedua paling banyak adalah di kelenjar. Dan kelenjar yang paling banyak itu biasanya memang kelenjar getah bening di leher. Perbedaan dengan TBC yang lainnya itu biasanya memang lokasinya, hanya beda lokasi. Jadi, tapi kalau untuk penyebabnya atau bakterinya itu tetap sama ya, dok ya? Ya, penyebabnya sama-sama kuman tuberculosis. Nah, ini tadi dokter katakan kalau adanya di kelenjar gitu ya, dok ya? Dan kemudian apakah ciri-cirinya sama dengan TBC paru, dok? Kalau TBC paru itu karena dia lokasinya di saluran pernafasan, maka gejala yang dikeluarkannya sesuai dengan lokasi dia berada. Kalau di saluran nafas itu kan akan menyebabkan terganggunya saluran pernafasan, jadi pasien jadi batuk, atau sesak ya. Gejala-gejala lokalnya sama, seperti itu. Kalau di kelenjar getah bening, biasanya dia akan menyebabkan nyeri. Dan yang sama adalah biasanya sama-sama demam. Oh, ada demam. Ya, ada demam. Kadang-kadang bikin berat badan turun, rasa tidak nyaman. Ya, itu biasanya yang gejala-gejala yang lokal biasanya sih sesuai lokasi. Kalau TBC kelenjar rasa nyeri, sakit di lokasinya ya, atau itu merah. Dan kalau gejala yang mirip, yang bersamaannya yalah demam. Demam ya, tapi tidak disertai dengan batuk seperti TBC paru ya? Tidak, dia paling letih-lesu. Letih-lesu. Ya, gejala-gejala. Seperti TBC lah, bisa keringat malam juga. Berat badan yang menurunkan rasis bisa ya? Menurun bisa jadi, tapi tidak seperti TBC paru. Kalau TBC paru itu biasanya memang pasien jadi kurus ya. Karena kita butuh oksigen untuk mengantarkan semua makanan yang kita makan ke seluruh tubuh. Sementara oksigenasinya terganggu kalau TBC paru ya. Kalau kelenjar tidak terlalu. Apalagi kalau memang paru-parunya bersih, biasanya sih tidak terlalu mengganggu berat badan. Kecuali memang sudah luas ya. Baik, dok. Nah, ini benjolan tadi ya, dok. Kan salah satu ciri khasnya ya, dok. Benjolan itu biasanya ditemukan di leher ya, dok? Ya. Kelenjar getah bening itu terutama di leher, di selaw ketiak, dan di selaw paha ya. Tapi memang yang paling banyak itu di leher ya. Mungkin karena di sini daerah vaskularisasinya lebih banyak, dan dia dekat dengan pembuluh darah ya, dengan kelenjar di sini. Jadi yang paling banyak itu memang biasanya di leher. Biasanya paling banyak di leher. Nah, untuk membedakan, dok, antara kelenjar atau benjolan di kelenjar leher ini, antara, kan ada juga ya, dok, yang tiroid, dok. Itu juga ada kelenjar di leher benjolan ya, dok. Ini membedakan dengan TB kelenjar ini gimana? Ya, biasanya yang membedakan memang tetap harus dokter ya. Karena kalau kelenjar tiroid itu kan memang lokasinya beda. Dia itu terfiksir, dia itu melekat pada organ di leher kita. Kalau kelenjar itu dia, normalnya sebenarnya kelenjar itu ada di leher, hanya dia ukurannya kecil. Ketika ada infeksi, ada yang mengganggu di situ, baru ukurannya membesar. Dan karena dia kelenjar yang adanya di jaringan lunak, dia akan mobilisasi. Jadi biasanya dia lari-lari kalau dipegang. Kalau tiroid kan dia melekat, jadi di situ. Lokasinya juga beda. Lokasinya beda ya. Jadi kalau misalnya dokter sih, biasanya udah langsung tahu ini tiroid atau TB kelenjar ya. Kalau kelenjar itu dia biasanya berhubungan ya. Ada warna-warna tertentu yang perlu kita waspadin nggak sih dok? Kalau misalnya lagi lihat ya dokter kebenjolan gitu, terus ada warna perubahan warna kulit gitu. Kadang-kadang TB kelenjar itu dia nggak ada ininya, nggak mengganggu. Malah kadang-kadang sebenarnya seseorang itu kadang-kadang dia TB kelenjarnya udah tahunan. Misalnya udah 6 bulan, udah hampir setahun. Cuma karena dia tidak terlalu merasakan gejalanya, dia nggak kelihatan merah, nggak kelihatan apa. Jadi kadang-kadang pasiennya baru nyadar, oh ternyata ada benjolan gitu. Kadang-kadang kayak gitu, jadi suka nggak tahu pasiennya, kecuali memang lagi ada infeksi ya. Pasiennya lagi dayatan tubuhnya turun atau memang TB-nya lagi aktif, itu memang jadi merah, panas. Sampai pasiennya jadi nggak bisa tidur, berlisah. Jadi ragam-ragam sih gejalanya ya. Yang paling banyak sih biasanya pasien nggak nyadar. Tau-tau pas dia udah merah, ini berapa lama? Kayaknya baru kemarin deh saya tahu. Padahal sebenarnya itu udah berbulan-bulan. Karena nggak? Karena mungkin kondisinya juga stamina-nya bagus, tapi hanya benjolan gitu aja ya dok. Gimana caranya dok untuk bisa kalau kita tahu nih bahwa benjolan ini atau kondisi yang menurun ini adalah akibat dari TB kelenjar ini dok? Kalau diagnosis pastinya memang kalau untuk TB-nya kelenjar ini kita lakukan biopsi ya. Jadi biopsi jarum halus. Kita ambil contoh jaringan sel di tempat kelenjar tadi. Kita kirim ke laboratorium patologi anatomi. Di sana akan dilihat ini bentuknya apa. Apakah ini kelenjar getah bening yang membesar karena infeksi, infeksi kuman biasa atau kuman TBC atau karena tumor atau karena kanker itu bisa kita lihat dengan pemeriksaan di patologi anatomi. Jadi dengan biopsi ya. Biopsi jarum halus, kelenjar getah beningnya. Baik, berarti ada sedikit pengangkatan selnya ya dok kemudian diperisakan. Sederhana sih, hanya pakai jarum suntik kecil. Baik dokter. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya dokter ya. Jika ingin bertanya nih terkait dengan TB kelenjar dengan dokter Eva di sini, silakan aja untuk DM di Instagram Masa Ketarapan Widak atau melalui kolom chat ya. Kita akan selama kurang lebih 20 menit ke depan ya. Karena kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama dokter Eva kurang lebih 10 menit ya. Kita akan terus ngobrol dengan beliau untuk mengetahui informasi lebih lanjut lagi mengenai TB kelenjar. Nah dokter, kalau untuk TB kelenjar ini apakah menular juga dong? TBC kelenjar ini sebenarnya kalau orang per orang tidak menular, tidak seperti TBC paru ya. Karena perpindahan kuman TBC itu kalau lewat, kalau sakit paru itu dia lewat droplet ludah. Kalau kelenjar itu dia enggak. Oh gitu. Tapi masih bisa menulari enggak dok? Jadi kalau seorang itu TBC kelenjar dan ada TBC parunya, dia bisa menularkan orang lain. Tapi kalau hanya TB kelenjar aja enggak ya? Ya, dipegang pun enggak masalah. Dipegang pun tidak masalah. Tapi tetap kita ada tindakan pencegahan juga ya dok karena, nah itu dia dok, TB kelenjar sama TB paru. Kan barengan nih misalnya ya. Nah itu untuk melihatnya berarti ada pemeriksaan lebih lanjut lagi ya dok untuk menentukan, untuk melihat apakah ada TB parunya juga. Biasanya TBC, jika ada pasien dengan TBC kelenjar, kita akan selalu periksa ronsen dada ya. Walaupun pasien kadang-kadang tidak ada keluhan, ternyata sering kali ditemukan, ternyata di parunya memang ada infeksi gitu. Makanya sering kita kalau dikonsul dengan TBC kelenjar, pasien itu banyak kan dengan TBC paru. Walaupun banyak yang TBC kelenjar, tapi parunya bersih. Jadi sebenarnya perpindahannya itu awalnya memang dari saluran pernafasan ya. Orang yang batuk dengan TBC terhirup di sekitarnya oleh orang yang sehat, masuk ke dalam paru-parunya. Hanya ketika masuk ke dalam paru, kuman itu berdiam. Dengan adanya daya tahan tubuh yang bagus, kumannya berdiam di paru. Dan di paru itu ada saluran pernafasan berdekatan dengan daerah pembulu kelenjar geta bening, berdekatan dengan pembulu daerah. Nah, di situ kuman akan masuk ke kelenjar geta bening. Dia di sana menetap. Dan biasanya karena kelenjar geta bening itu mereka juga punya saluran sendiri. Nanti dia akan naik ke saluran di leher. Nah, di leher biasanya ketika daya tahan tubuhnya sedang turun, makanya kumannya berkembang biak, jadi benjolannya jadi besar. Bisa aja kalau kondisi tubuh kita sedang oke banget, itu sebenarnya sudah ada di situ, tapi dia nggak berkembang. Betul, itu yang ditunjukkan dengan mantuk positif. Mantuk ya? Iya, makanya sangat salah ya kalau ada mantuk positif, terus pasien diobatin, padahal nggak ada gejala itu nggak boleh. Artinya seseorang memang ada infeksi TBC, tapi tidak sakit. Dan kita hanya mengobati orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang terpapar dengan kuman TBC. Jadi kan ada dikit-dikit mantuk tes, orang nggak ada gejala, mantuk tes. Terus, ngapain? Kalau dia terinfeksi, dayatan tubuhnya bagus, dia masih bisa mengantisipasi, ya nggak perlu pengobatan. Cukup dibantu dengan asupan vitamin dan makanan yang seimbang kali dok. Iya. Sudah ada yang tanya nih dok, penyata dok. Saya memiliki tibi kelenjar, sudah 2 bulan, benjolan di leher tidak hilang, dan berat badan turun drastis. Saya sudah tes darah lengkap, hasilnya normal. Apakah tibi kelenjar tidak bisa dilihat dari tes darah? Nah, ini tadi kita sudah bahas ya dok, ya mungkin boleh dijelaskan kembali dok. Jadi, sudah pengobatan 2 bulan ya. Nah, saya sudah tes darah lengkap, hasilnya normal. Apakah TBC kelenjar tidak bisa dilihat dari tes darah? Jadi, untuk TBC ini, pemeriksaan darah itu hanya sebagai penunjang. Ada namanya lejendap darah, biasanya itu yang kita suka perhatikan. Kalau angkanya tinggi, itu akan mendukung lebih memenuhi kriteria kita untuk menentukan seseorang sakit TBC. Misalnya, ada seseorang sakit TBC paru, tapi dia dahaknya negatif, gejalannya khas, ronsennya khas, tapi kita memastikan. Jadi, kita ada tambahan pendukung, misalnya lejendap darah dari hasil, dari pemeriksaan darah. Tapi, kalau pun hasil pemeriksaan darahnya negatif, tapi misalnya dahaknya positif, atau hasil patologi anatomi jelas, TBC kelenjar, ya kita obatin. Karena itu hanya pendukung, tidak memastikan. Jadi, tidak ada pemeriksaan darah yang memastikan seseorang itu TBC atau tidak. Yang lain itu hanya pendukung, ya. Kayak mantuk tes juga pendukung. Tidak bisa kita menegakkan pasti dengan mantuk tes. Karena misalnya pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya rendah, itu mantuk tesnya kadang negatif. Atau salah penyuntikan, itu juga negatif, ya. Jadi, kalau TBC kelenjar itu biasanya pengobatannya paling lama, ya. Agak lama, ya. Kita kalau TBC paru, biasanya 6 bulan, rata-rata kalau untuk kasus baru bisa selesai. Tapi, kalau TBC kelenjar, biasanya yang tidak dioperasi, itu biasanya kita 9 bulan, itu belum tentu hilang. Biasanya sampai berapa lama, dok? Ya, biasanya saya rata-rata 9 bulan, ya. Jadi, memang kalau TBC kelenjar itu dioperasi, biasanya kalau setelah pengobatan 6 bulan bagus, tidak ada tanda-tanda, hasil yang lain-lainnya bagus, biasanya kita gejala klinis juga udah bagus, ya. Itu kita udah bisa selesai. Tapi, kadang-kadang kan hampir kebanyakan TBC kelenjar itu nggak dioperasi. Cuma di biopsi, dapat hasil TBC kelenjar, kita lakukan pengobatan, biasanya sih 9 bulan, ya. 9 bulan itu udah paling cepat. Kalau 2 bulan memang betul, jarang hampir kasusnya hanya dengan minum obat, 2 bulan itu sembuh. Kenapa? Karena beda dengan TBC paru, kalau TBC paru itu kumannya ada di dalam paru, dia begitu obat masuk, itu langsung kena kumannya. Tapi kalau kelenjar, itu obat harus melalui kapsul kelenjar. Nah, kapsul ini yang membuat obat susah masuk, sehingga TBC kelenjar itu memang agak susah sembuhnya. Jadi ada kapsulnya. Membutuhkan waktu lebih lama. Iya, jadi lebih lama. Susah. Makanya, kalau dia nggak pecah sendiri, itu lebih lama sembuhnya. Apanya nih yang pecah, dok? Kadang-kadang TBC kelenjar itu jadi kayak bisu. Oh, kelenjarnya itu ya, dok? Lubang saking dia udah, saking aktifnya sampai bikin lubang. Jadi kayak bisu, pecah, itu justru lebih cepat sembuhnya. Karena keluar semua, kan? Wah, baik. Tapi mungkin tadi ya untuk yang bertanya ya, dok ya, mungkin bisa disarankan kembali. Bersabat dulu. Bersabat dulu ya, dok ya. Memang lambat, kadang-kadang kok segini-gini aja ya, dok gitu. Kadang-kadang malah yang lucu, udah berobat 12 bulan, kita mau selesai, tau-taunya benjol lagi sebelah. Bahkan benjolnya tuh hebat banget gitu. Sampai saya nggak satu-dua kali dapet kasus ya, udah mulus, udah bagus, tau-taunya benjol lagi. Merah lagi kan besar. Akhirnya saya konsul lagi untuk dioperasi, ternyata TBC kelenjar lagi. Jadi memang agak unik, agak unik ya kalau TBC kelenjar. Jadi memang nggak bisa diobatin di Pukesmas. Hanya kalau TBC kelenjar itu selalu dirujuk ke dokter spesialis. Baik, ke dokter spesialis baru ya, dok. Karena uniknya. Karena uniknya itu. Nah, mungkin tadi yang untuk yang bertanya, kita belum tahu juga, dok, tadi pertanyaannya apakah sudah melakukan biopsi atau belum, gitu-nya. Karena tadi pertanyaannya darah aja ya, dok. Iya, tapi kalau darah memang nggak bisa dipastikan. Igra juga tidak memastikan. Bisa juga nanti dikonsultasikan lagi ya, dok, ya. Lebih jelas lagi, kemudian pengobatannya juga lebih sesuai, dok. Iya, nanti memang kalau pengobatan TBC itu kan panjang, rumit, biasanya suka ada efek samping dan segala macam. Jadi saran saya kalau kita berobat ke dokter, ketika dinyatakan TB, tanya penyakitnya apa, langkah-langkah selanjutnya apa, kira-kira bagaimana nanti ke depan itu ada hak pasien untuk bertanya. Kalau saya biasanya karena saya tahu pengobatan lama, pasien kalau nggak diberitahu itu gampang putus. Karena mereka bosan, mereka tidak mengerti, jadi mereka gampang putus. Makanya untuk pengobatan TBC biasanya saya nyinyir. Saya akan selalu kasih tahu penyakit Bapak ini, selanjutnya kita akan berapa bulan minum obat, langkah-langkahnya apa, efek sampingnya apa, selanjutnya kapan dironsen lagi, diperiksa lagi itu selalu saya sampaikan. Dan saya sebutkan efek-efek obat, misalnya obat bikin kencing yang jadi warna merah, kadang-kadang obatnya bikin mual, atau bikin gatel, bikin lemes, dan segala macam itu saya sampaikan. Jadi ketika pasien sudah mengalami, ketika mengalami nggak kaget. Kadang-kadang dia mual sedikit udah heboh, ya kan? Atau matanya kuning karena dia sabar, dia diem aja. Padahal ternyata itu obat udah nggak boleh diminum lagi, karena efek tiap orang itu nggak sama untuk obat TBC. Jadi bukan karena dosisnya yang tinggi, bukan karena obatnya yang keras, tapi efek tiap orang itu beda-beda. Anak kecil dapat pirazinamid santai, tapi orang tua sering banget mual-mual, muntah-muntah. Harusnya kan anak kecil yang lebih mual. Tapi itulah, jadi itu per individu nggak bisa dipaksakan setiap orang sama. Baik, dok. Ini minum obatnya setiap hari pastinya ya, dok? Setiap hari, harus setiap hari. Jadi nggak ada lagi ya, kalau yang seperti dipukus mas, selang-seling hari itu seharusnya udah nggak ada lagi. Pengobatan TBC yang benar itu adalah setiap hari, bukan senarabu Jumat. Harus setiap hari, senen sampai minggu. Karena kalau Jumat ke senen lagi, itu malah memungkinkan terjadinya obatnya malah jadi kebal. Jadi kumannya jadi kebal, karena iya. Jadi pengobatannya malah nggak efektif. Iya, nggak efektif. Maka sekarang banyak kasusnya pasien kambuh. Ya kan, karena pengobatan di fase ke-1 itu kadang nggak dironsen. Jadi cuma mengandalkan dahak. Sementara dahak itu kadang-kadang dua bulan pengobatan aja udah nggak ada. Iya kan? Ngandelin darah nggak bisa. Memang yang harusnya semua akhir-akhir pengobatan mungkin harus dikonsul ya ke dokter spesialis ya. Kapan harus dinyatakan selesai. Paling nggak ada ronsen. Iya, baik. Dan tentunya juga pada saat konsul ke dokter juga disampaikan juga ya, kalau memang ada keluhan-keluhan ya dok, karena kan pasti ada jadwal kontrolnya juga ya dok ya. Iya, iya. Jika ada kondisi-kondisi keluhan tertentu, disampaikan biar dokter juga bisa lihat lagi nih mana dokter mana obat-obatan yang perlu dikurangi ya dok ya dosisnya, atau mungkin perlu ditambah dengan obat lain ya dok ya. Seperti itu ya HTP, Pak. Baik dok, ada pertanyaan lagi ya dok? Jadi bertanya dokter, untuk anak dan dewasa sama ya gejalanya? Dan dengan pengenanganannya juga? Nah, gimana dok untuk anak sama dewasa? Sebenarnya bukan kompetensi saya ya untuk menjawab ini untuk yang anak-anak. Tapi memang sih gejalanya sama saja ya. Cuma kalau anak-anak itu beda cara mendiagnosanya. Anak-anak itu ada skornya juga ya. Jadi kalau kita orang dewasa mungkin biopsi dan segala macam, anak-anak mungkin ya ada biopsinya juga ya. Tapi mereka biasanya kalau ada skor kalau untuk anak-anak, terus kalau penanganannya tentu obatnya beda. Obatnya kalau kita ada 4 macam, kalau anak-anak itu 3 macam. Karena anak-anak itu bukan manusia mini. Jadi mereka memang ada sendiri aturannya ya. Jadi kayak obat yang kita minum 4 macam itu mereka nggak dikasih yang etam butol. Karena etam butol itu bisa mengganggu mata. Sementara anak-anak itu susah, nggak bisa ngomong kan. Dia nggak ngerti matanya ada berubah. Misalnya tadi berwarna jadi hitam, mungkin dia nggak ngerti, nggak ngomong. Lagi anak-anak balita. Jadi memang obat-obatnya nggak sama. Ada satu obat yang tidak diberikan kepada anak-anak. Dan itu memang nanti sebaiknya ke dokter anaknya lagi ditanyakan. Baik, mana-mana terjawab ya. Ya mungkin hampir-hampir sama ya, tapi ada aturan-aturan tertentu. Aturan minumnya terutama ya dok ya. Aturan minumnya kemudian obat-obatan dari dosisnya juga pasti akan sedikit beda gitu ya dok ya. Iya. Baik dokter. Nah ada lagi yang ingin bertanya, Haripo, jika ingin bertanya, silakan saja disampaikan ya. Nah dokter, tadi kan dokter juga sudah sampaikan nih, kalau untuk obatnya sendiri harus setiap hari diminum gitu ya dok ya. Nah kemudian bisa aja kalau nggak diminum itu ada efeknya malah jadi resisten ya dok ya dengan itu. Nah ada efek samping lainnya nggak sih dok dari resisten itu atau malah muncul lagi tibi kelenjaran yang lain atau ada hal yang lain lagi yang lebih gawat gitu dok kalau nggak minum obat setiap hari? Kalau pasien tidak minum obat setiap hari ya itu tadi kan. Jadi obat akan mubazir. Kalau yang dari aturan dari apa yang 9 Rabu Jumat itu sih saya rasa kita sudah sepakat itu sudah tidak dipakai lagi ya. Cuma saya nggak tahu nih dalam pelaksanannya saya masih menemukan ya pengobatannya masih 9 Rabu Jumat di vaskus tingkat 1 ya. Jadi itu akan menyebabkan seseorang menjadi kebal obat jadi agak susah pengobatannya. Nah tapi kalau pasien ya ada lagi kasus yang XDR semua obat bukan resisten hanya revampicin atau INH itu semua obat jadi resisten itu ada juga. Jadi memang sebaiknya jangan main-main dengan obat TBC karena bukan apa-apa ilmu pengetahuan kita sampai saat ini masih sampai seperti ini gitu loh. Obat-obat utama kita masih 4 macem. Nah kalau ada pasien yang ada alergi, efek samping obat, nggak bisa pakai obat di antara yang 4 ini itu jadi lama pengobatannya. Aturannya mungkin cuma 6 bulan jadi 9 bulan jadi panjang. Jadi jangan main-main dengan obat karena kalau putus, obat minumnya seperti itu, tidak rutin, tidak seharusnya, tidak sesuai aturan, sulit nanti pengobatannya. Karena yang resisten ini pun akhirnya ada yang lebih parah lagi, yang sama sekali nggak ada obatnya. Dan ini berbahaya kalau ini makin banyak, hancur negara. Biayanya terlalu besar ya, pasien-pasien resisten itu kan kita merawat pasien-pasien yang resisten obat ini. Itu biaya perharinya mungkin nggak tahu berapa tuh, udah jutaan ya. Sekali minum obat itu dia bisa 20 tablet, ada obat suntiknya dengan efek samping yang lumayan mual, muntah, lemes, segala macem. Itu luar biasa, sedih kita ngeliatnya. Dan kita juga, walaupun angka kesembuhannya tinggi, tapi banyak yang gagal juga karena nggak kuat sampai selesai. Ya kan? Nah itu, jadi jangan sampai kita resisten obat. Ya, berarti tetap harus diperhatikan untuk aturan minum obatnya dan ditaati ya dok, harus disiplin juga ya. Nah, untuk makanan nih dok, sekarang kita bicara tentang makanan, artinya ada yang baiknya dimakan apa, sama yang nggak boleh gitu ya doknya? Pasien-pasien TBC sebenarnya nggak ada pantangan makanan ya, cuma dengan kondisi kita sakit, tentunya harus dibuat daya tahan tubuh jadi bagus. Cara membuat daya tahan tubuh bagus, kita harus pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu cukup waktu tidurnya, cukup olahraganya, tetap harus ada olahraganya ya. Jangan dibilang, oh TBC nggak boleh olahraga, oh salah. Justru tetap boleh olahraga, minimal jalan pagi 45 menit, senam-senam pernafasan ya. Terus makan sayur dan buah, makanan-makanan yang sehat dan bergizi, disesuaikan dengan usia. Udah jelas kita udah tua, masih makan yang kolesterol tinggi ya kan. Kita udah jelas diabetes, makannya nggak diatur. Itu semua akan menjadi beban buat tubuh, sehingga ini udah ada kumannya, ini lagi pola makan yang nggak sehat. Terutama pasien-pasien diabetes tuh, mereka berpikir, oh saya mesti sehat. Minum susu kambing, makan makanan, minum madu. Dan mereka bukannya nggak mikir diabetesnya, dia cuma mikir bagaimana sehat TBC-nya, jadi semua makan dimakan. Akhirnya malah jadi salah kan. Padahal kalau gula yang tinggi itu akan membuat kumannya tumbuhnya jadi kuat, jadi berkembang biak. Gula itu makanannya kuman, sedangkan kita aja menanam kuman TBC itu di media gula. Jadi kalau darahnya banyak gula, pasti kumannya jadi makin banyak. Orang-orang yang makan dengan banyak pengawet, dengan banyak penyedap, dengan banyak warna, itu kan beban buat tubuh. Kita udah sakit TBC, makan-makan itu lagi, bukan cuma kanker, tubuh kita jadi lemah, penyembuhan jadi lama. Lebih lama, dan risiko munculnya penyakit baru juga ada hidupnya? Oh iya, terutama kanker-kanker ya. Baik dokter, nah. Jadi kalau pantangannya sendiri sih sebenarnya harusnya nggak ada, hanya disesuaikan dengan diri kita sendiri. Kalau kita masih muda butuh susu ya harus minum susu. Kalau kita udah ada diabetes ya mungkin susu-susu diabetes. Kalau udah lansia, susu-susu lansia, jangan semua dicampar aduk. Berarti dilihat juga dengan kondisi diri kita sendiri ya? Iya, disesuaikan. Bagaimana supaya kita punya daya tahan tubuh yang bagus. Baik dokter. Nah dokter, tadi dokter Aka juga sempat menginformasikan dok, sesingkat ya dok, untuk kondisi di mana TB kelenjar ini sudah dinyatakan sembuh. Nah boleh dok, mungkin diulangi lagi ya dok ya? Kapan kita menyatakan seseorang TBCnya sembuh? Ya kita lihat dari pertama, ya tadi jangka pengobatan biasanya 6 bulan, 9 bulan ya. Kalau memang pasiennya operasi di awal, memang kelenjarnya selama 6 bulan itu memang tidak ada. Klinisnya bagus, ya maksudnya bagus, berat badannya naik. Atau kalaupun tidak naik, tapi dia sudah sehat, seger, tidak ada keluhan. Semuanya bagus lagi, aktivitas sudah biasa. Kemudian dari pemeriksaan darahnya kita juga lihat sudah ada apa, tanda-tanda apa, penyakit-penyakit kronis ya. Kalau memang ada hubungannya dengan TBC paru, parunya juga sudah bersih, itu bisa kita nyatakan sembuh. Tapi kalau misalnya masih ada benjolan, biasanya kita sampai 9 bulan. Nah, 9 bulan ini kita biasanya WSG leher ya, diukur apakah selama pengobatan itu ada nggak menetap atau benjolannya itu makin kecil atau makin besar. Kalau makin besar masih aktif tentunya pengobatannya terpaksa lanjut terus. Kadang-kadang itu TBCnya masih ngalir. Udah 9 bulan masih aja benan-benan, ada lagi di sini sampai 12 bulan itu kita nggak bisa stop. Karena kalau di stop, nggak sampai 1 bulan dia banyak lagi. Malah muncul di mana-mana gitu ya? Iya, karena itu uniknya TBC kelenjar, nggak bisa kita pastiin. Ini 9 bulan udah selesai itu nggak bisa. Karena kalau 9 bulan misalnya kita udah cek semua bagus, semua bagus, kita harus pastikan TBCnya membesar apa makin kecil atau diem aja. Tapi kalau udah 3 bulan stuck, tidak membesar, tidak mengecil, pasiennya baik-baik saja, Ya, itu biasanya kita udah anggap selesai. Jadi TBC itu sembuhnya 2, betul-betul hilang atau masih ada tapi memang sudah tidak ada perubahan lagi dengan penambahan terapi. Ini berarti udah dinyatakan selesai. Karena kita tambah pun dia udah membeku, udah jaringan mati, tidak bisa. Memang tidak akan hilang lagi. Cuma resikonya nanti, orang yang sembuh sempurna dengan orang yang masih ada sisa, itu kemungkinan kambuh lebih tinggi yang masih ada sisa. Oh, baik dokter. Nah, ini sangat menarik sekali pembahasan hari ini juga ya. Karena kita lebih tahu lagi nih tentang TBC kelenjar. Karena TBC nggak hanya di paru ternyata, tapi ada juga bisa muncul di kelenjar tubuh kita. Dok, ini ada yang tanya lagi dok, adik saya divonis TB dan setelah diberikan pengobatan 2 minggu malah keadaan saya, adik saya memburuk dan drop. Setelah dibawa ke dokter spesialis, dok menyarankan untuk stop obat TB. Setelah stop obat, seminggu kemudian diberikan INH dan etambutol. Apakah itu bisa resisten? Ya, saya langsung jawab ya. Jadi, adik saya divonis TBC dan setelah diberikan pengobatan 2 minggu malah memburuk dan drop. Setelah dibawa ke spesialis, disarankan untuk stop. Setelah stop, seminggu kemudian diberikan INH dan etambutol. Apakah itu bisa resisten? Ini di bawah pengawasan seorang dokter spesialis. Artinya, pasien ini bukan stop obat sembarangan. Memang dalam perhitungan ya. Jadi, ini bukan kita akan memberikan pengobatan itu berdasarkan ilmu. Dan kita sudah timbang ya apakah pasien ini akan jadi resisten atau tidak. Bukan ya, jadi tidak resisten. Jadi, saya sedikit menerangkan untuk adik ini. Itulah yang terjadi ketika seseorang kita obati dengan TBC. Tidak semua orang memiliki respon terhadap obat yang sama. Mungkin dia hanya... Dan obat itu diberikan sesuai berat badan. Jadi, bukan asal ngasih obat. Jadi, biasanya kita sebelum memberikan obat, kita periksa darahnya. Kita lihat fungsi hatinya. Kalau fungsi hatinya bagus, labnya kita sudah lihat. Baru kita kasih obat TBC-nya. Nah, tiap orang berbeda. Kadang-kadang pasiennya ya itu. Tiba-tiba fungsi hatinya jadi naik. Akhirnya jadi lemes. Nganapsu makan. Matanya kadang-kadang jadi kuning. Sehingga begitu kita periksa, ternyata fungsi hatinya terganggu. Memang yang paling banyak obat TBC ini mengganggu fungsi hati. Biasanya gejala awalnya mual, muntah. Kadang-kadang belum sampai kuning sih. Tapi kalau sudah kuning itu berarti sudah terlalu tinggi kerusakannya ya. Jadi, sering mengganggu fungsi hati. Makanya kita selalu melakukan pengecekan fungsi hati sebelum memberikan obat TBC. Pasan jadi drop, lemah. Kita periksa, biasanya fungsi hatinya naik. Jadi terganggu, kita tunda dulu sampai pasien fungsi hatinya dalam batas aman. Untuk kita coba memberikan terapi lagi. Nah, untuk pasien-pasien seperti ini, kita memberikan pengobatannya bertahap. Jadi, obat-obat yang sekiranya, saya tidak lihat lab ya. Tapi biasanya seperti itu yang terjadi. INH dan etambutol itu obat yang paling sedikit menyebabkan gangguan hati. Jadi, biasanya itu yang kita berikan dulu untuk step-step cara kita mengobati pasien-pasien yang dengan gangguan ini. Ini biasanya kita sebutnya DIH ya. Drug Indus Hepatitis. Jadi, terjadi gangguan fungsi hati karena obat TBC. Bukan karena dokter yang salah kasih obat, atau bukan karena dosisnya ketinggian. Tapi ini adalah respon tiap orang yang memang berbeda-beda terhadap obat TB. Makanya itu kita selalu ngasih obat dua bulan pertama itu, biasanya dua minggu sekali harus dipantau. Jadi, itu yang terjadi. Obat yang paling aman untuk hati memang biasanya etambutol dan INH. Ini yang kita kasih dulu. Kalau dirawat, biasanya kita bertahap ngasihnya satu-satu. Tiga hari ini, baru tiga hari ini. Tapi karena ini mungkin pasien BPJS ya, kita langsung kasih dua obat yang dianggap lebih aman dulu. Nah, setelah itu baru misalnya kita kasih Rifampicin atau yang lain. Kalau misalnya sekiranya gangguan hatinya memang berat, itu kita tidak memberikan lagi obat yang pirazinamid. Karena ini obat biasanya paling mengganggu fungsi hati. Jadi, kalau untuk kasus-kasus seperti ini, tidak boleh lagi dirawat di rumah sakit, di vaskus tingkat satu. Harus sama dokter spesialis. Karena tidak boleh lagi pakai obat yang program, yang warna merah. Harus obat-obat yang terpisah. Jadi, kita akan memberikan tiga macam obat TBC, mungkin ditambah obat antibiotik yang lain, tapi tidak pakai pirazinamid lagi. Ini kasus yang sangat banyak terjadi, bukan satu-dua. Dan biasanya memang karena ini pasien-pasien yang dipukes mas itu atau vaskus tingkat satu, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Oke, baik. Untuk ditindaklanjuti ya dok ya, berarti pengobatannya. Iya. Harus sampai selesai. Harus sampai selesai. Tidak boleh nyerah. Tetap semangat ya tentunya, healthy people ya. Baik dokter, nah sebagai penutup nih dokter, boleh diberikan tips dok agar kita dapat terhindar dari TB kelenjar dokter? Mungkin bukan hanya TBC kelenjar ya, TBC pada umumnya. Setelah pandemi ini, banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi TBC-nya sudah positif. TBC positif artinya kuman di dalam dahaknya itu sangat banyak, sangat menularkan kepada orang lain. Kenapa ini terjadi? Karena selama pandemi ini banyak orang yang sakit TBC, tapi mereka takut berobat ke rumah sakit. Akhirnya pasien menjadi berat dulu, dahaknya sudah banyak dengan kuman, baru berobat. Nah, ini berpotensi menularkan kepada orang-orang lain. Supaya kita terhindar dari orang-orang yang berpotensi ini, sebaiknya budaya masker itu dipakai di tempat-tempat yang publik ya. Karena setiap orang kuman TBC, setiap orang TBC itu dia batuk, setiap satu tetesannya, dahaknya itu, ludahnya itu mengandung jutaan kuman. Jadi, ketika dia batuk di meja, meja ini misalnya di restoran, karena dia habitnya nggak bagus ya, dia batuk sembarangan di meja, kita ke situ duduk. Dia di situ, kalau tempat ber-AC, dia tuh bisa tumbuh berkembang biak, bisa hidup lama. Nah, kita duduk di situ terhirup, maka budaya kan seperti prokes itu bagus ya untuk selanjutnya ya. Pola hidup sehat di tempat-tempat publik, yang ruangannya tertutup, ventilasi udaranya kurang bagus, kita budayakan pakai masker. Karena apa? Ya itu tadi, kuman TBC itu penularannya sangat gampang. Dengan kondisi seperti itu, dengan keadaan kita sekarang, negara katanya udah makin maju ya. Jadi, bis aja AC. Kemal, AC. Ruangannya tertutup, cahaya nggak ada. Ini memang gampang banget nih, buat kuman-kuman berkembang biak. Jadi, terus kita ini orang-orang sibuk. Kuman, gampang masuk ke tubuh, gampang sakit. Beda sama orang-orang yang tinggal di udara yang bersih, sehat, pola hidupnya sehat, tidurnya sehat, itu memang jadi nggak gampang sakit. Nah, jadi itu mungkin budaya prokes itu dibudayakan mengelap tempat kita makan, cuci tangan, terus pakai masker ketika kita di tempat yang penuh. Itu mungkin. Baik. Terima kasih banyak ya, dok. Nah, healthy people ini tipsnya sangat-sangat bagus ya, healthy people. Karena ternyata budaya prokes ini, pertolongan kesehatan, atau budaya hidup bersih dan sehat ini, nggak hanya bagus pada saat musim pandemi aja nih. Karena kan kita udah mulai juga menurun ya, angka COVID-nya. Tapi juga sangat-sangat baik untuk tetap dilaksanakan gitu ya, tetap diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena bisa mengurangi atau menurunkan risiko tertular dari berbagai macam penyakit gitu ya, healthy people. Nah, jika healthy people ingin berkonsultasi dengan Dr. Eva, Sri Diana Spesies Paru, beliau ada jadwal di Rumah Sakit Harapan Bunda di hari Senin sampai dengan Jumat di jam 14 sampai 16. Kemudian di hari Sabtu di jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, healthy people juga bisa konsultasi dengan beliau melalui dokter online service ya, jika belum bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Bisa WA ke nomor 0817-0349-0318. Nantinya akan dibantu oleh teman-teman dari Admin Dots untuk berkonsultasi dengan Dr. Eva melalui telemedicine. Baik, healthy people, untuk hari ini kita sudahi untuk edukasi kesehatan benar-benar bermanfaat buat healthy people semuanya. Jangan lupa ya, tetap lakukan protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan healthy people semuanya ya. Keep Healthy! Terima kasih telah menonton!